Intro Presiden Jokowi Dodo menanggapi terkait dirinya yang akan berkantor di Bukoten Nusantara atau IKN selama 40 hari. Jokowi mengatakan bahwa tetap akan berkunjung ke sejumlah daerah di Indonesia. Pernyataan Jokowi disampaikan usai meninjau stabilitas harga bahan pokok di Delimas Pasaraya, Sumatera Utara selasa 10 September 2024. Jokowi juga memastikan meskipun beraktifitas dari IKN, agenda Presiden tetap meliputi kunjungan ke berbagai wilayah Indonesia. Terkait teknis perjalanan dari IKN, Jokowi menjelaskan bahwa penggunaan bandara lama atau baru di IKN akan bergantung pada kesiapan fasilitas. Selain itu, Jokowi dijadwalkan melakukan ground baking atau peletakan batu pertama pada sejumlah proyek yang melibatkan investor baru. Saya muter ke semua daerah. Berarti 40 hari tidak selalu di KM, Pak? Tidak, tidak. Saya muter ke daerahnya mungkin berangkatnya dari KM. Dari bandara yang lama atau yang baru, Pak? Ya, kita melihat kondisinya. Kalau bandara baru siap untuk bisa terbang ya dari bandara baru. Kalau tidak ya dari Balikpapan. Pak tadi menyampaikan pesan-pesan perpisahan kepada para pedagang dan masyarakat di Serdang, Pak? Ya, pamit saja. Saya akan satu setengah bulan lagi jaga sebagai presiden. Pamit pada masyarakat. Mohon maaf kalau ada polisi-polisi yang kurang bertengah. Pertanyaan apa saja pas di IKN, Pak? Kegiatannya apa saja di IKN, Pak? Sudah kabinat, Pak, ya? Kegiatannya kegiatan di IKN, kegiatan. Kegiatan di IKN. Ya, rapat-rapat dengan menteri menerima tamu-tamu seperti biasanya. Dan juga ground-breaking beberapa investor yang masuk. Tak hanya itu, selama berada di IKN, Jokowi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. Sebagai informasi, masa jabatan Presiden Jokowi akan selesai pada pertengahan Oktober 2024.